Pemirsa seorang polwan di Lampung viral saat videonya sedang pesta sabu tersebar luas. Kepolisian bidang profesi dan pengamanan Polda Lampung masih terus melakukan pemeriksaan terhadap oknum polwan tersebut. Selain melakukan pemeriksaan dan penahanan, Polda Lampung juga telah mencopot jabatan oknum polwan tersebut sebagai kandit operasional Satnarkoba Polres Mesuji. Jagat media sosial digegerkan dengan sebuah rekaman video berdurasi 58 detik saat memperlihatkan dua orang wanita yang sedang berpesta narkoba jenis sabu. Diketahui wanita dalam video tersebut merupakan salah satu anggota polisi wanita yang berdinas di Satres Narkoba, yaitu Aib Tudea yang menjabat sebagai Kepala Pembinaan Operasional Satres Narkoba Polres Mesuji Lampung. Kepolisian Polda Lampung langsung mengamankan Aib Tudea untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Selain penahanan, Aib Tudea kini telah dicopot dari jabatannya. Ya, kita ketahui ya oknum tersebut sudah dilakukan suatu tugas yang dialihkan. Artinya sudah diimitasikan atau tidak, sudah tidak diaktifkan kembali dan saat ini kepada oknum tersebut tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif yang mana saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari bidang profesi dan pengamanan. Ya, dalam hal ini tentunya nantinya kita melihat bagaimana hasil perkembangan pemeriksaan. Meski sudah dilakukan penahanan dan pencowotan dari jabatannya, namun proses penegakan disiplin bagi Aib Tudea masih terus dilakukan. Jika terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran berat, Aib Tudea terancam dikenai sanksi kode etik hingga pemecatan dari anggota kepolisian, bahkan dapat terancam menjalani hukuman kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Ainews, Pelaporkan.